Kamu itu emang selalu bikin aku ngerasa aman. Sofie malu kalau cuma berhijab buat tutupin air. Tidak ada. Nggak usah rusak masa depan aku, nggak usah rusak karir aku. Jangan, jangan, jangan. Industri perfilman Indonesia kembali mempersembahkan karya luar biasa dengan hadirnya film Pantaskah Aku Berhijab yang dijadwalkan tayang pada tahun 2024. Mengusung tema drama religi yang penuh makna, film ini siap menginspirasi penonton melalui kisah perjalanan spiritual seorang wanita dalam menemukan jati diri dan kedamaian batin. Film Pantaskah Aku Berhijab yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan diproduseri oleh Denisa Putra siap menjadi salah satu film Indonesia yang paling dinanti di tahun 2024. Dengan genre drama romansa religi, film ini menjanjikan cerita yang tak hanya emosional, tetapi juga memberikan pelajaran spiritual mendalam bagi para penontonnya. Sebuah kisah tentang perjuangan hijrah dan pencarian makna hidup yang digarap oleh rumah produksi narasi semesta dengan naskah yang ditulis oleh Kassandra Masardi menambah kekuatan alur yang memikat. Dalam Pantaskah Aku Berhijab, penonton akan diajak mengikuti perjalanan dua karakter utama yang diperankan oleh Brian Domani dan Nadia Arina. Brian Domani yang dikenal dengan kemampuan aktingnya yang memikat akan berperan sebagai Aksa, sahabat setia yang menemani Sofi, karakter yang diperankan oleh Nadia Arina dalam perjalanan hijrah spiritualnya. Nadia Arina dengan keanggunan dan pendalaman karakter yang luar biasa memerankan Sofi, seorang gadis yang mencari kedamaian dan jati diri setelah masa lalu yang penuh luka dan dosa. Film ini juga menampilkan deretan pemain berbakat lainnya seperti Nazira Sava yang berperan untuk pertama kalinya di layar lebar setelah sukses sebagai penulis novel bestseller 172 Days. Kehadiran Nazira dalam film ini menambah nuansa segar dan natural pada cerita. Aktor-aktris lain yang turut meramaikan film ini adalah Dini Aminarti, Indra Birowo, Tika Priyatna, Cakrawala Airawan, Hidzi Khoyer, Askia Mahira, dan Najla yang semuanya berperan dalam membangun atmosfer drama yang penuh makna. Pantaskah aku berhijab? Mengangkat tema hijrah bukan hanya dari sisi penampilan tetapi juga transformasi hati dan jiwa. Melalui kisah Sofi, penonton akan disuguhkan bagaimana perubahan dalam diri bisa menjadi proses yang sulit dan penuh ujian. Kehadiran Aksa di sisi Sofi sebagai sahabat sejati yang selalu mendukungnya menggambarkan betapa pentingnya dukungan orang terdekat dalam menghadapi cobaan hidup. Cerita ini mengangkat isu-isu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari seperti kebimbangan dalam mengambil keputusan besar, rasa bersalah yang menghantui, dan tantangan dalam mencari jati diri. Selain itu, film ini juga menyelipkan pesan bahwa hijrah bukan hanya tentang perubahan penampilan fisik tetapi juga soal keberanian untuk memulai hidup baru, menerima masa lalu, dan berdamai dengan diri sendiri. Pantaskah aku berhijab mengisahkan perjalanan emosional dan spiritual seorang gadis muda bernama Sofi yang tengah berusaha memperbaiki hidupnya setelah bertahun-tahun dihantui oleh masa lalu yang kelam. Sofi yang penuh dengan luka batin dan dosa, merasa terjebak dalam perasaan bersalah dan kegelisahan. Namun, sebuah dorongan batin membuatnya mengambil keputusan besar yaitu hijrah. Tidak hanya sekedar perubahan penampilan dengan berhijab, namun juga upaya transformasi jiwa dan hatinya untuk meraih hidup yang lebih bermakna. Sofi tidak sendirian dalam perjalanan hijrahnya. Ia didampingi oleh sahabat setia bernama Aksa, seorang pria yang selalu ada di sisinya, memberi semangat dan tidak henti-hentinya mendukung langkah Sofi. Aksa tidak hanya menjadi teman, tetapi juga sosok yang membantu Sofi melewati rintangan dan tantangan hidupnya. Mereka bersama-sama menghadapi berbagai ujian, mulai dari keraguan diri hingga tekanan dari lingkungan sekitar. Seiring waktu, Sofi mulai menyadari bahwa hijrah bukan hanya tentang mengenakan hijab, tetapi tentang membersihkan hati dan memperbaiki jiwa. Namun, di tengah pencarian makna hidup ini, Sofi terus dihantui oleh pertanyaan yang menyiksa, apakah ia benar-benar pantas untuk berubah? Apakah dia layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah segala dosa yang pernah dilakukannya? Hubungan Sofi dengan Aksa juga berkembang dalam cerita ini, menciptakan dinamika emosional yang mendalam. Di tengah segala kesulitan, dukungan Aksa menjadi pijakan bagi Sofi untuk menemukan kedamaian batin dan berdamai dengan takdirnya. Namun, jalan menuju perubahan bukanlah hal yang mudah. Sofi harus menghadapi bayang-bayang masa lalu. Termasuk orang-orang yang meragukan ketulusan hijrahnya. Film ini menggambarkan perjalanan spiritual yang penuh dengan harapan, ketakutan, cinta, dan pembebasan. Saksikan kisah Sofi yang menginspirasinya dalam Pantaskah Aku Berhijab di bioskop-bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 21 November 2024. Temukan bagaimana Sofi menemukan jati dirinya serta jawaban dari pertanyaan besar yang terus menghantuinya. Like video ini jika kalian suka dan tentunya subscribe channel kami agar tidak ketinggalan update terbaru seputar film dan series. Kalian juga bisa kasih dukungan melalui Super Thanks atau lewat link sawar ya untuk bikin channel ini makin semangat upload konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax